Halo pembaca pemirsa tipspajak.com ini adalah namanya SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan tentunya surat ini dikirim oleh kantor pajak, dijen pajak kepada wajib pajak nah, di surat ini, ini pada prinsipnya kantor pajak itu memiliki data lain memiliki data-data yang perlu diklarifikasi jadikan wajib pajak itu sudah melakukan pelaporan SPT tahunan secara self-assessment nah, ini kontrol dari pemerintah adalah seperti ini kontrol dari pemerintah adalah lewat SP2DK ini contohnya di sini jadi bunyi SP2DK ini adalah biasanya sama ya, hampir beberapa kantor pajak itu sama terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan saudara kemudian berdasarkan penelitian untuk tahun pajak ini diketahui terdapat indikasi bahwa terdapat selisih terdapat indikasi, terdapat indikasi, terdapat indikasi wah, ini cukup banyak ini kalau ini case-nya cukup banyak tapi jangan khawatir, jangan pusing duluan jangan langsung merasa ini semata-mata kita ditagi pajak meskipun pada faktanya sih hampir pasti kantor pajak pasti menemukan koreksi dan kita akhirnya membayar pajaknya seperti itu saran saya, saran kami dari tipspajak.com dan tipspajakmedia Anda secepatnya merespon SP2DK ini merespon SP2DK ini ini contohnya ini contohnya di sini ini dengan tetap muka langsung tetap muka melalui media audiovisual atau langsung pembetulan SPT namun saya sarankan langsung Anda menghubungi dulu petugasnya yang ada di surat ini begitu ya itu tentang SP2DK contoh suratnya ada seperti ini dan jika Anda menerima ini jangan khawatir, banyak temannya hampir semua wajib pajak di Indonesia yang terindikasi ada data-data lain pasti disuratin dan jangan khawatir tidak serta-merta Anda harus melakukan pembayaran yang luar biasa besar jika Anda bahkan bisa mementahkan semua datanya maka bisa jadi Anda tidak perlu bayar apapun seperti itu oke selamat untuk merespon SP2DK ini secepatnya ya jangan tidak di respon sekian salam sukses sehat selalu dari tipspajak.com dan tipspajak.media selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati